Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya atas nama Yuyun Saputri dengan NIMM 2004-0950-2020 dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Di sini saya akan membahas salah satu bagian dari buku Neuroscience Menjiwai Sistem Saraf dan Otak Untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat penjelasannya Baik, langsung saja saya akan membahas bagian 14 yaitu pengujian medis gangguan otak Konsultasi penyakit saraf adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk memeriksa kondisi dan mendeteksi gangguan pada sistem saraf tubuh manusia Serta mendiagnosis penyakit yang mungkin diderita pasien Menurut Widya Winata tahun 2020 Gangguan sistem saraf dan otak adalah kerusakan yang terjadi pada otak atau saraf pendukung otak ataupun keduanya sehingga mempengaruhi fungsi saraf dan otak Unit dasar dari sel saraf adalah sel-sel saraf atau neuron Sel-sel secara rutin menambah atau mengurangi koneksi yang mereka miliki dengan sel saraf lainnya Pada dasarnya Sistem saraf tubuh manusia adalah sistem yang kompleks dan mengatur koordinasi tubuh Sistem saraf tubuh itu sendiri terbagi menjadi dua Yang pertama Yaitu sentral Sentral yang termasuk dalam sentral yaitu otak dan tulang belakang Yang kedua Perifer Yang termasuk perifer yaitu Sensorik, motorik, dan autonom Ada banyak fungsi dalam tubuh manusia yang dikontrol oleh sistem saraf Mulai dari Pertumbuhan Perkembangan otak Pergerakan Keseimbangan Dan koordinasi tubuh Serta pernafasan dan detak jantung Gejala gangguan atau penyakit Menurut Marianti tahun 2018 Sistem saraf tubuh manusia dibagi menjadi dua Sistem yaitu sistem saraf tepi Dan sistem saraf pusat Yang pertama Sistem saraf pusat terdiri atas Otak dan tulang belakang Sedangkan sistem saraf tepi Yaitu serabut saraf Yang bertugas Menghubungkan antara organ tubuh manusia Dengan sistem saraf pusat Secara bersama-sama Kedua sistem saraf Tersebut berfungsi untuk mengontrol Semua fungsi tubuh Ada tiga tipe saraf Pada tubuh manusia Yang pertama Saraf otonom Yang bertugas Mengontrol gerakan tubuh Yang tidak disadari Atau setengah sadar Seperti Detak jantung Tekanan darah Pencernaan Dan pengaturan suhu tubuh Yang kedua Saraf motorik Saraf motorik Berfungsi untuk mengontrol gerakan Dengan mengirimkan informasi Dari Dari otak dan tulang belakang Menuju ke otot Yang ketiga Saraf sensorik Saraf ini berfungsi untuk Mengirimkan informasi Dari kulit dan otot Menuju kembali Ke tulang belakang Dan otak Proses ini dilakukan Agar manusia Bisa merasakan Sakit Atau sensasi lainnya Ada beberapa tes Yang dikemukakan oleh Fadli Yaitu yang pertama Tes keseimbangan Yang kedua Tes rombrek Yang ketiga Tes rentangkan tangan Yang keempat Tes lengan ditegakkan Yang kelima Tes refleksi lutut Yang keenam Point to point tes Dan yang ketujuh Discrimination test Jenis tes dan penanganannya Untuk memastikan Jenis atau gangguan Serta penanganan terhadap Pasien yang diduga Terpapar penyakit Yang terkait Dengan gangguan Sistem saraf Dan otak Termasuk Intensitasnya Maka Perlu dilakukan Beberapa uji Atau tes Sebagai penanganannya Beberapa tes Atau uji Baik sebagai Pemeriksa Atau Untuk kepentingan Riset Bentuk Uji atau tes Yang paling umum Dilakukan oleh Medis Atau orang-orang Yang terkait Dalam kepentingan Dan wewenang Diuraikan Sebagai berikut Yang pertama Magnetic Resonance Imagines Atau MRI Menurut Adrian Tahun 2017 Pencitraan Resonance Magnetic Adalah Pemeriksaan Yang memanfaatkan Medan magnet Dan energi Gelombang radio Untuk menampilkan Gambaran struktur Dan organ Dalam tubuh MRI Dapat memberikan Gambaran Struktur tubuh Yang tidak bisa Didapatkan Pada tes lain Seperti Rongsen USG Dan CT scan Yang kedua Elektrocefalography Atau EEG EEG Dapat mendeteksi Penyakit Saraf Yang disebabkan Kelainan Kejang Kerusakan Pada otak Akibat Cedera Inflamasi Pada otak Atau Saraf Tulang Belakang Kelainan Psikiatrik Dan Kelainan Metabolik Atau Degeneratif Pada otak Yang ketiga Positron Emision Tomography Atau PET Menurut Erika Tahun 2020 PET Atau PET scan Adalah Pemeriksaan Medis Yang dilakukan Untuk Mendeteksi Suatu Penyakit Yang Suatu Penyakit Tertentu Di dalam Tubuh Pemeriksaan PET PET scan Membantu dokter Untuk Mengetahui Apa saja Yang terjadi Pada jaringan Serta organ Dalam tubuh Manusia Yang keempat Computed Tomography Atau City scan Menurut Willy Tahun 2018 City scan Adalah Prosedur Pemeriksaan Medis Dengan Menggunakan Kombinasi Teknologi Rongsen Atau Sinar X Dan Sistem Komputer Khusus Untuk Melihat Kondisi Dalam Tubuh Dari Berbagai Sudut Dan Potongan Yang kelima Elektromyografi Atau EMG Junior Tahun 2020 Mengatakan EMG Merupakan Sebuah Prosedur Diagnostik Untuk Memeriksa Kondisi Otot Dan Sel-sel Saraf Yang Mengontrolnya Sel-sel Saraf Ini Juga Disebut Sebagai Saraf Motorik Saraf Ini Bertugas Mengirimkan Sinyal Elektrik Yang Memungkinkan Otot Untuk Berinteraksi Maupun Mengendur Prosedur Elektromyografi Ini Merupakan Menerjemahkan Sinyal Tersebut Menjadi Grafik Maupun Angka-angka Yang bisa Membantu Dokter Mendiagnosis Gangguan Kesehatan Tertentu Yang Terakhir Elektronik Stakmografi Atau ENG Menurut IND Medis Tahun 2020 Menyatakan Bahwa ENG Adalah Metode Yang digunakan Untuk Memeriksa Pergerakan Mata Demi Mengetahui Seberapa Baik Kinerja Saraf Fastibular Dan Saraf Akulomotor Pada Pada Otak Neurologi Dan Neurosurgeon Fadli Tahun 2020 Memberikan Penjelasan Tentang Hal Ini Neurologi Adalah Cabang Ilmu Medis Yang Mendalami Seputar Sistem Saraf Manusia Dan Gangguan Atau Penyakit Yang Biasa Menyerangnya Ahli Dalam Bidang Ini Disebut Sebagai Dokter Spesialis Neurologi Yaitu Dokter Khusus Yang Bertugas Mendiagnosis Dan Mengobati Penyakit Yang Berkaitan Dengan Sistem Saraf Termasuk Otak Otot Saraf Tepi Dan Saraf Tulang Belakang Sebelum Menjadi Seorang Spesialis Dalam Bidang Neurologi Seorang Dokter Perlu Menyelesaikan Pendidikan Spesialis Di Bidang Neurologi Secara Umum Dokter Spesialis Neurologi Dapat Dibagi Menjadi Dua Sesuai Dengan Metode Perawatannya Yang Diberikan Yaitu Dokter Dengan Metode Non Bedah Dan Dokter Bedah Saraf Yang Disebut Dengan Dokter Spesialis Neurosurgeon Neurosurgeon Atau Yang Juga Dikenal Dengan Sebutan Bedah Saraf Adalah Suatu Prosedur Medis Yang Bertujuan Untuk Mendiagnosis Atau Mengobati Penyakit Yang Melibatkan Sistem Saraf Bedah Bedah Ini Juga Tidak Hanya Dilakukan Dilakukan Pada Otak Tetapi Juga Dilakukan Pada Saraf Tulang Belakang Yang Disebut Dan Serabut Saraf Tepi Yang Menyebar Keseluruh Bagian Tubuh Itulah Tadi Sedikit Penjelasan Dari Saya Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh